selamat menikmati kali ini saya kedatangan sebuah tv polytron CRT slim ya bukan flat dan juga bukan yang cembung dengan gejala kerusakan sekata yang punya tv ini standby saja tidak mau di start jika dipencet start seperti itu berkedip lalu kembali lagi ke standby belum sempat ada tampilan di layar nah terlihat kita coba sekali lagi ya apakah bisa saya disini mencoba start menggunakan remote melalui handphone via aplikasi yaitu handphone merek tertentu yang tidak bisa saya sebutkan disini takutnya dibilang promo nantinya ya ini saya coba kembali untuk start menggunakan remote dan terlihat bayangan saya menggunakan handphone disana untuk menekan tombol start dan ini dia dicoba berulang kali tetap tv-nya tambah di standby dan setelah saya coba masuk menu service tampilan seperti ini terlihat berkedip-kedip naik turun hanya separuh layar oke lanjut kita bongkar dan inilah dia tampilan dayamnya dan terlihat satu buah elko disini gembung yaitu elko pump up bagian vertikal karena dari awal tadi telah kita lihat itu kerusakan berada di blok vertikal dan seperti biasa saya mengamati secara visual elko-elko yang lain yang biasanya terjadi aus atau penurunan kapasitas tanpa hanya satu elko itu saja yang bermasalah dan tanpa basa-basi langsung saja saya lakukan pembongkaran untuk elko tersebut dan setelah itu kita akan lanjutkan ke tahap selanjutnya lanjut selanjutnya lanjut oke teman-teman semua dan setelah saya coba melepaskan elko nya disini bisa kita lihat elko ini bernilai 50 volt 100 mikro farad ini dia terlihat menggembung ke bawah dan ke atas dan untuk itu kita akan lakukan pergantian elko nya dengan elko yang baru dengan nilai dan tipe yang sama yaitu 50 volt 100 mikro farad dan ini dia tapi saya disini menggunakan elko yang voltasenya lebih besar 63 volt tapi tetap 100 mikro farad oke kita lakukan pemasangan dan lanjut ke tahap selanjutnya ya teman-teman semua setelah dirasakan pemasangannya oke tapi sebelum kita merapikan dengan tima solder ada baiknya kita potong terlebih dahulu dan kita lakukan seperti yang dilakukan pabrik yaitu membengkokkan daripada kaki atau pin daripada elko tersebut agar tidak terlepas dari PCB dan terlihat terapi seperti sedia kalah selamat menikmati tidak terlihat sampai jumpa jangan lakukan kita bisa selamat menikmati ya teman-teman semua langkah selanjutnya setelah perapian menggunakan timah kita solder kembali bagian elko tadi atau kaki-kaki elko yang tadi lanjut kita lakukan pemeriksaan daripada tegangan karena seperti biasa saya melakukan seperti itu pemeriksaan secara visual tanpa ada yang gembung atau mengalami kerusakan saya ganti terlebih dahulu lalu saya lakukan pemeriksaan tegangan dan apabila ada tegangan yang ganjil atau dirasa menyimpang dari standar pabrik disitulah kita lakukan tahap selanjutnya oke ini dia jalur B plus kita cek berikan arus daripada PLN disini terlihat 111,4 kita coba area vertikal disini disini sempat hadir tetapi kembali standby dan kembali hilang tegangannya kita ulang lagi dan ternyata saya tadi sedikit terlupa karena TV ini berada dengan posisi protect makanya kembali standby disini saya kembali mengambil handphone saya untuk kembali menggunakan sebagai pengganti daripada remote agar TV ini bisa start dan kita lakukan pengukuran tegangan secara keseluruhan dan ini dia kita berikan arus daripada PLN atau arus AC agar TV ini menuju ke standby dan terlihat lampu standby menyala merah yang mana indikatornya sebelumnya telah saya lepas dan saya tarik keluar disini saya posisikan kepada akometer di posisi DC volt untuk mengukur tegangan-tegangan daripada TV tersebut oke tegangan daripada bagian daripada untuk blok vertikal disini kita cek ada 14 volt lanjut pin yang satunya karena vertikal pada sebagian TV polytron ini menggunakan tegangan simetris dan disini terlihat ada sekitar 13 volt yang sebelahnya ada 14 volt oke lanjut menuju kepada IC vertikal ada disitu 15 volt maaf apometer tidak saya berikan penerangan atau pencahayaan karena led tersebut putus dan itu tampak TV setelah saya kembali saya ulang mengukur seperti ini ini dia 15 volt plusnya ada dan 15 volt minusnya ada lanjut pada pin ini ada 109 volt untuk B plus disini hadir untuk blok vertikal nah ini dia ada disini juga ada berarti boleh dikatakan TV ini sudah start dan sudah normal karena tegangan vertikal masih bertahan dan tidak menghilang kita cek barangian depan layar dan terlihat disini logo polytron telah hadir berarti TV ini boleh dikatakan telah sukses diperbaiki dan akan kita rapikan kembali dan inilah beberapa part yang saya ganti diantaranya IC vertikal yang mana IC tersebut yang kedua adalah dua buah daripada elko untuk tegang simetris dan satu buah elko berada pada elko pump up daripada IC vertikal tersebut lanjut kita berikan input gambar serta suara inilah dia tampilan televisinya selamat menikmati